Kembali bersama JG News dalam info 10 menit. Masker kontroversial khusus untuk hidung di Korea Selatan dikutip dari ODT Central. Jenis baru masker wajah Korea Selatan yang hanya menutupi hidung pemakainya telah mendapatkan banyak perhatian dari pers barat akhir-akhir ini. Disebut kos, kombinasi dari ko, kata Korea untuk hidung, dan masker. Masker wajah yang tidak biasa yang dijual oleh perusahaan Korea Selatan Atman terdiri dari dua bagian, salah satunya dapat dilepas untuk membuat mulut pemakainya terbuka. Mereka tampaknya dirancang untuk memberikan beberapa tingkat perlindungan terhadap COVID saat makan, tetapi juga dapat dikenakan dalam mode hidung kapan saja sepanjang hari. Kos hanyalah salah satu masker hidung khusus yang tersedia di Korea Selatan akhir-akhir ini, dan tren yang tidak biasa telah memicu beberapa kontroversi di dunia barat, dengan banyak yang menyatakan bahwa aksesori wajah sama sekali tidak berguna. Tidak berbeda dengan orang yang memakai masker di bawah hidung, seorang netizen di Twitter bereaksi terhadap masker wajah kos. Tingkat kebodohan selanjutnya, komentar netizen lainnya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hidung adalah rute termudah bagi virus corona untuk masuk ke tubuh manusia, dan beberapa ahli kesehatan percaya bahwa masker hidung saja lebih baik daripada tidak memakai masker sama sekali. Kos memiliki peringkat bintang 5 dari 118 ulasan di platform belanja Korea Selatan Chowupang, di mana satu pak berisi 10 masker dijual seharga 9.800 won atau 8,20 dolar. Topeng serupa dari Sparklone Fabric berharga 2.000 won atau 1,65 dolar untuk satu set isi tiga, yang dapat digunakan kembali berkali-kali. Terima kasih telah menonton!